Hai guys welcome back to my channel jadi di video kali ini rambut aku baru guys cuman aku gak gitu suka sih guys karena dicat sendiri dan berantakan gitu jadi di video kali ini kita mau bikin video makan-makan lagi itu 24 jam makan-makanan juri Masterchef Indonesia karena banyak banget kalian yang request aku makan di atur sama Chef Yuna Chef Arnold sama Chef Renata tapi aku bukan kontestan Masterchef guys jadi aku enggak kenal dan aku akan makan restoran mereka aja dan aku akan harness review aku pernah makan dua diantaranya sih guys dan aku udah pesan juga satu yang sering banget aku pesan dan kebetulan semua juri enggak kebetulan sih ya emang mereka juri Masterchef punya restoran itu kebanyakan semuanya lebih dari satu gitu loh dan aku akan pilih yang paling populer yang paling famous Oke jadi sebelum lagi video jangan lupa klik tombol like comment share dan subscribe channel ini karena sesuai gratis dan langsung aja kita ke sarapannya Oke jadi ini dia restoran pertama ada dari Chef Arnold dan ini aku mau baca dulu nih Minggi kirici bibel unik mangkok ku rice bowl unik itu kali ya kalian baca deh dan ini aku pesan lidah harganya itu Rp54.000 sama aku pesan telur endok karena dia kayak ciri aja tuh kayak telur endok gitu kan lumayan enak sih baunya cuman dikit gue udah ngasihnya dapet kayak gini dan porsinya ini enggak terlalu banyak yang bikin kenyang gitu sih menurut aku ya kayaknya mari kita makan coba dulu kita tuang semuanya ya dan aku lumayan sering pesan ini apalagi yang telur endok sama hamnya itu murah banget cuman Rp50.000 gitu kalau ini yang lumayan mahalnya Rp50.000 gitu kita tuang sekalian dan ininya kali ya wiiiw tapi ini nggak dapet sambalnya guys jadi kalau misalkan mau pesan sambalnya itu terpisah cuman aku pikirnya udah dapet sambal kan sambal jabu jadi aku nggak pesan lagi nih mari kita makan bumbunya kayak segar gitu sih enak lidahnya juga tipis-tipis gitu dan disini aku sebagai kaum awam ya guys chef itu cuma nama segmen oke lidahnya lembut sih enak kita campur sama telurnya guys kurang banyak sih lowcase sumpah tapi enak dikasih sendok sama garpu bentuknya kayak gini ya jadi kayak udah two in one gitu telurnya guys kita pecahin ya piuh pusshh mantep banget sama lidahnya agak suka nasinya nih ya enak 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 lidahnya sih nggak terlalu dikit banget soalnya nasinya juga dikit nggak terlalu banyak jadi pas enak guys dan jarang banget sih pesen ke restoran dapet telur kayak gini biasa telurnya kayak agak lebih matang sedikit ya ini kayak enak banget aku suka-suka telur kayak gini soalnya ini sambalnya nggak pedus sama sekali sih guys mungkin yang sambal koreknya itu pedus cuman aku nggak habis dan aku lupa cain ini pas banget sih nasinya abis dagingnya juga mau abis ribah dicambur sama telurnya sesuatu percobaan yang sangat mantap dan ini bener-bener nggak sampai tujuh menit udah abis habis bener-bener nggak sampai tujuh menit dan menurut aku ini porsinya ya aku sih nggak kenyang ya nggak bisa dan menurut aku ini porsinya nggak terlalu banyak banget jadi mungkin dia kayak berkualitas tapi sedikit gitu kali ya dan bumbunya enak sih oke guys jadi itu dia aku makan dabu-dabu tang mangkoku dan aku juga pernah nyobain yang lain lagi yang butter prawn gitu karena aku suka sama udang kan cuman tadi kayaknya aku cari tuh nggak ada oh salah aku tadi pesen oxtang dabu dan itu di sini tuh kayak ada cabe-cabe gitu cuman di sini tuh nggak ada kayak bener-bener cuman bawang gitu doang iya kayaknya perawannya udah nggak ada deh itu juga enak cuman udah ga udah guys oke jadi itu dia sarapannya nanti aku bakal lanjut lagi pas makanan selanjutnya di restoran di restoran chef masterchef selanjutnya bye-bye oke guys jadi untuk makan siangnya aku makan dari daily box karena Chef Juna itu punya tiga restoran kalau menurut Google chori latte itu kayak restoran Jepang dan juga Perancis abis itu punya gogo ramen karena dulu Chef Juna merantau ke Jepang ya kalau nggak salah ya ya nggak sih dulu tuh aku sering banget nonton Chef Juna pas waktu aku kecil nonton Masterchef gitu jadi aku kayak udah tahu dia udah lama banget ini daily box yang bukan Chef Juna punya cuman ini kolaborasi antara daily box dan juga Chef Juna kan Chef Juna itu dari menado dan ini ada makanan khas menado yaitu ayam woku dan ini harganya juga murah ya lumayan murah dan aku tambah telur gitu guys kayak telur mata sapi tapi matanya hancur langsung aja kita makan uh dia kayak ayam kuning gitu loh guys baunya-baunya aku nggak tahu ayam woku tuh apaan sih cuman kini aku pernah makan deh aku apa aja aku makan oke mari kita makan ayamnya lumayan sih lumayan lumayan pedas lumayan enak aku mau coba sama rempah-rempahnya gitu karena menado itu kan kaset dengan kepedasannya dan dengan bumbunya yang medok itu nggak sih kalau nggak salah guys mari kita makan oh my god tadi tuh belum kemakan cabenya berarti enggak sih di bumbu kuning gitu terus ada kayak tomat-tomatnya gitu tapi ada cabenya juga bisa ada daun ini apa sih daun kemangi ya daun ini hijau guys cuman kalau di kamera item ya daun kemangi enak sih nasinya juga pulen harganya menurut aku lumayan lah ya 39.500 ini ayamnya lumayan banyak sih dan aku pesen telur juga dia ada cabai gede juga cuman cabai gedenya aku pedas ya dan ini porsi nasinya dan ayamnya tuh lebih banyak daripada emang kuku tadi padahal harganya lebih murah ya karena nih ayam juga sih tapi kalau menurut aku ya guys ini rasanya sedikit kurang asin dikit banget sih kalau emang kuku tadi menurut aku rasanya pas kalau ini kayak kurang asin dikit lah cuman pedasnya tuh sih mantep sih oke udah habis dan ini makanannya bener-bener jauh lebih kenyang daripada ya emang kuku sih ini bener-bener banyak banget guys tuh dan dia padat loh sampai kayak penuh lumayan penuh lah boxnya kalau untuk rasa enak sih cuman kurang asin dikit aja karena aku suka asin kayak bumbunya kayak enak tapi kurang asin kurang berasa gitu oke jadi itu dia makan siangnya dan nanti aku bakal lanjut lagi ke restoran yang ketiga punya chef Renata bye bye oke guys jadi ini adalah makanan ketiga hari ini dan ini dari restorannya ya cefrenata namanya fatwell ini tadinya ada di rumah aku cuman udah tutup dan ini tuh aku pesen yang dimana tadi ya sudirmen atau senopati pokoknya jauh lah ini tuh nama menunya dipeska pasta jadi dia kayak pasta gitu dan dapet telur kayak endok tadi gitu kayak punya cefarno tapi gara-gara masukin ke microwave jadi mateng ini dapetnya lumayan banyak banget sih ini jadi kayak restoran healthy food gitu kan dia kayak ada menu-menu healthy kayak gini ada kayak nasi cuman nasi sirataki terus ada smoothies juga dan lain-lain gitu yang healthy healthy dan ini ma harganya lumayan mahal sih karena nih healthy juga untuk sini ada salmon gitu guys ini harganya Rp85.000 Rp85.000 Oke langsung aja kita makan dan ya kayak dikasih saus gitu dan udah aku tuang Mari kita coba lucu sih pastanya kayak warna-warna gitu deh ada warna kuning biru orang tuh aku juga pernah sebelum Corona makan di fatwell di deket rumah aku karena tempatnya tuh Instagram abu banget kayak pink-pink gitu hmm tomatnya enak sini ada apa ya jamur ya kayaknya jamur hmm tomatnya tuh kayak roasted roasted gimana gitu enak deh terus ini ada cauliflower brokoli putih nggak tau siapa hmm aku suka sih hair-hair yang kayak gini kayak tomat jamur terus ini ada salmon enak-enak telurnya jadi telur tim enak sih ini enak-enak tapi rasanya ya bumbunya tuh kayak cairan-cairan tuh kayak makanan mahal gitu guys emang mahal sih itu mahalnya tuh enak dan healthy tuh salmone ini aneh sih aku nggak tau ini gara-gara masuk ke microwave apa gimana tapi kayak ini udah mateng gitu bukan yang mentah mas salmon tuh bener-bener asin enak suapan terakhir ini enak sih karena aku suka ya selesai juga kan lebih sehat menurut aku enak juga dan mak abis makan banyak tuh rasanya nggak gitu berasa bersalah gitu gak sih dan walaupun ini healthy food ya ini tuh berasa gitu loh bumbu-bumbunya malah menurut aku lumayan asin banget salmone tapi rasa-pasa ini itu tawar gitu jadi kalian sebenarnya harus makan bareng sama pastanya kalian aduk gitu cuma aku nggak suka banget ya aduk-aduk makanan jadi aku kayak ngomotin aja satu-satu gitu menurut aku tiga-tiganya enak dan bolehlah kalian cobain apalagi kalau misalkan mau foto-foto kalian wajib banget ke Fatwell karena aku juga ke Fatwell waktu itu aku foto-foto dan bagus ping-ping gitu guys dan semoga kalian suka sama video kali ini walaupun kalian tuh requestnya aku diatur sama juri Masterchef anggap aja ini lagi diatur tapi mereka request mereka suruh aku makan restoran mereka dan ini dia oke semoga kalian suka sama video kali ini kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like comment share dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis dan kalau misalnya kalian request aku mau bikin video apa kalian komen aja di comment section nanti aku bakal bacain dan bikinin buat kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye bye